Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini mbak pujas pengen ngasih resep dan cara masak sayur tahu tempe petai yang simple dan enak banget untuk lebih jelasnya silahkan tonton video aku sampai selesai bahannya disini aku memakai 5 potong tahu putih 1 papan tempe 3 papan petai untuk bungunya disini ada bawang putih bawang merah cabai rawit merah cabai merah daun salam jahe geprek lengkuas geprek serai geprek dua buah tomat selain itu ada santan disini aku memakai satu bungkus bisa merek apa aja terus ada gula pasir kaldu bubuk garam kunyit ketumbar ini masing-masing setengah sendok makan tahu dipotong menjadi sembilan tapi sesuai selera teman-teman aja ya kalau pengen yang agak kecil silahkan kalau gede juga silahkan tempe juga dipotong sesuai selera untuk bumbunya bisa diulet atau diiris disini akan aku iris-iris saja kita goreng tempenya setelah kuning keemasan kayak gini angkat dan tiriskan lanjut goreng tahunya nah ini sama ya kalau udah kulitnya udah agak menguning kita angkat dan tiriskan lanjut kita goreng bom putih setelah layu menyusul bawang merah masukkan kunyit dan ketumbar bubuk jahe lanjut cabai rawit lengkuas serai daun salam setelah bumbu harum dan mateng kasih sedikit air lanjut masukkan semua bumbu ini kita tunggu sampai airnya mendidih setelah mendidih masukkan tempe tahu aduk sampai rata nah ini kenapa dikasih air biar bumbunya itu meresap ke dalam tempe dan tahunya ini kita diamkan sekitar 3 menit sambil sesekali dibolak balik setelah 3 menit dan kuahnya sedikit menyusup masukkan santan lanjut cabai merah tomat dan yang terakhir pete wah ini aromanya enak banget seperti biasa untuk rasa manis pedas gurihnya itu sesuai selera bisa ditambahin atau dikurangin sendiri setelah tercampur rata kayak gini kita tunggu sampai santannya mendidih dan matang sambil sesering mungkin kita aduk-aduk biar santannya itu nggak pecah tas rasa sekiranya rasanya udah pas matangnya juga udah pas tinggal matiin kompor siap di hidangkan ini dia udah jadi sayur tahu tempe pete ini aromanya enak banget bisa menjadi salah satu ide jualan teman-teman nanti kalau teman-teman pengen mencoba di rumah bahan dan bumbunya akan aku tulis di kolom deskripsi dan kalau teman-teman pengen bertanya-tanya silahkan komen di kolom komentar aku di bawahnya sekian dulu video aku hari ini semoga semua video aku bermanfaat terima kasih udah selalu menonton dan mendukung video aku jangan lupa like subscribe comment and share ke seluruh sosial media teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye oke saatnya kita mereview tuh sayur deso ya ini yang gawe kangen masak aneh wong tua apa masak aneh mbah mbah ya wkw ambuni seder banget apa meneh mambu-mambu gitu loh pete wis pengen ngilir aku disini aku udah ada nasi guys tapi kalau teman-teman gak pengen nonton pas ngereviewnya bisa di skip gak usah ditonton gak apa-apa ini cuma buat bonus aja tak cukup kayak gini yoh diliat nah ini bentukan sayurannya kayak gini wah pengen ngilir tenan aku dicuput taruh nasi wah pete ini itu lombok ini loh menggoda imran tenan wih gelinding-gelinding tomat pete siram-siram wih duduknya kayak irodo akeh finish worker nah wih ini juga gak usah bawa wong lauk-lauk liane juga gak bawa tapi ini aku wih untuk kerupuk seperti biasa sebelum kita makan berdoa dulu amin ambuni pete wih wah kita cicipin tempe dan kuahnya makan rasanya kuah ini medok ya bumbu-bumbu ini kerasa banget tapi pedesnya memang biasa sedang-sedang terlalu yang pedes banget terus ini seger banget mergongnya ada pete karo tomate mantep iyo pete tomat hmm hmm ketes-ketes-ketes seger segeri ambil nong mulut hmm biar kok guys maku senangannya masaknya lagi jadi ini aku edisi kangen masakan emak hmm hmm kok kerupuk kayak enak yoh ya ada hari ini tanpa kerupuk mantep mantep guys kita kurut tempe ini kurwe eh kurwe eh kurwe kurwe hmm ti mantep banget hmm hmm ee pete tempe tango hmm nope hmm 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 ini gue garpura merboleh kemayu ya guys ini merboleh piringkunya ceper jadi disurung gue sendokin ini melayu ini masakan ngisor ini juga jadi harus dibatin ya selamat menikmati habis guys ini enak banget mantep banget pisau jadi ide jualan temen-temen misalnya pengen buka warteg opo-opo ini dijamin payu banget selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati